Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Polisi terus menyelidiki kasus penemuan mayat wanita di pinggir jalan Denpasar, Gilimanok Intro Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Intro Menikmati suasana alam di objek wisata air terjun Kanto Lampo, desa Benggianjar Intro Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Intro Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga pengidap gangguan jiwa, mengamuk dan menewaskan tetangganya, di desa adat sawah gunung Pejengkelot, Bilyanyar, akhir pekan lalu. Suasana di desa ini sempat mencekam setelah terjadi penganiayaan yang menewaskan Dewa Ketut Alit. Pelakunya adalah tetangga korban bernama Dewa Gede Gunasra yang dikenal sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pelaku juga menyerang dan melukai tiga korban lainnya dengan menggunakan pisau. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Dien Pasar kini meningkat. Saat ini, harga telur naik menjadi Rp55.000 per kerat atau Rp2.000 per butir. Kondisi ini diungkatkan oleh sejumlah pedagang di Pasar Badung pada akhir pekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga telur terjadi sejak pekan lalu. Kenaikan harga berdampak pada omset penjualan telur yang turut anjlok. Polisi menangkap tiga orang tersangka kurian. Dalam razia kendaraan yang rutin digelar petugas. Ketiga tersangka yang ditangkap bernama Dennis Adrian, Muhammad Riki, dan Agung Dwi Nugraha. Beberapa paket sabu-sabu ditemukan di bawah jog motor yang dikendarai tersangka Dennis dan Riki. Sejumlah paket sabu-sabu telah disebar oleh para tersangka. Dari hasil pengembangan kasus, polisi kemudian menyita 51,7 gram sabu-sabu dari tersangka Agung Dwi Nugraha. Barang bukti sabu-sabu ditemukan di rumah kosnya di jalan Gunung Soputan Denpasar. Ketiga tersangka yang berprofesi sebagai penjual es bobaidi. Nekat menjual sabu-sabu karena tergiur hasil yang besar. Dua korban ledakan kompor Ngaben Masal di Giajar akhirnya meninggal dunia. Setelah dirawat di rumah sakit Prof. Ngurah Denpasar. Korban yang meninggal dunia bernama Bagus Oscar Horizon dan Ikadek Dian Permana Putra. Kedua korban meninggal akibat menderita luka bakar di atas 80 persen. Kedua korban meninggal dunia bernama Bagus Oscar Horizon dan Ikadek Dian Permana Putra. Puluhan pegawai di kantor Wali Kota Denpasar berhamburan keluar menuju ruang terbuka. Saat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Bali pada hari Senin lalu. Beberapa pegawai yang masih berada di lantai atas gedung Wali Kota segera keluar dari gedung untuk berkumpul di titik aman. Menurut salah satu pegawai, gempa dirasakan sebanyak dua kali dengan ketaran yang cukup keras. Kedua korban meninggal dunia bernama Bagus Oscar Horizon dan Ikadek Dian Permana Putra. Warga Banjar Sumber Sari Desa Belaya Jombrana dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat di pinggir jalan Denpasar Gilmanuk pada hari Selasa lalu. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga yang hendak mencari rumput. Mayat ditemukan dalam posisi terbaring di senderan jalan. Tim Inafis dan dokter yang memeriksa jenazah menemukan luka lebam di wajah, luka gores di legan, dan luka di kaki. Identitas jenazah perempuan yang ditemukan di pinggir jalan Denpasar Gilmanuk, Desa Melaya Jombrana hari Selasa lalu, akhirnya terungkap. Identitas bayat diketahui setelah pihak keluarga mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara. Korban diketahui bernama Igusti Agung Mira Lestari, asal Banjar Tengah, Buduk Mengwi, Badung. Korban dikenali pihak keluarga dari pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Agung Mira diketahui meninggalkan rumah pada hari Minggu 21 Agustus lalu. Hilangnya korban sempat dilaporkan ke kantor Pores, Badung. Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya adalah Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!